Ada dua yang harus benar-benar berpikiran tentang etika masa depan, yaitu orang tua dan negarawan. Tapi mungkin penerjemahannya harus hati-hati ya, karena kalau sebagai pemimpin itu harus memulakan masa depan, terjemahannya gimana nih masa depan, gue setelah nggak jadi pemimpin, keluarga gue gimana? Anak gue harus jadi nih. Walaupun harus mengacak konstitusi. Oke lanjut, terus. Kan di bilang sama Mas Fais nih, maka kata Jonas, kalau sistemnya sulit berjalan, bikin sajalah pasukan khusus, bagian dari diktator yang baik itu, yang bisa memaksa orang-orang untuk melakukan kebaikan. Kira-kira untuk konteks lokal Indonesia nih, jangan-jangan nanti pasukan khususnya lagi-lagi yang berlumah salah ya nantinya. Jadi kita bikin pasukan apa jadinya di depannya? Pasukan kepo. Ya udah, kita mulai. Hari ini kita secara khusus akan ngobrolin soal bukunya Mas Farudin Faiz, Filsafat Moral dari Al-Ghazali, Paku Buwona IV, Lawrence Kohlberg, hingga Hans Jonas. Wah seru nih kayaknya nih. Van udah baca Van? Iya, udah tamat sehari dua hari lalu. Dia mah, kita mah tipe begitu kita, kita kan tipe sudoku ya, beli-beli-beli buku. Begitu dikasih tau, minggu depan rekaman ini langsung baca, padahal kalau gak rekaman gak dibaca. Ayo ngaku loh padahal. Eh, sorry, ini minggu yang produktif buat gue. Nara cuih. Anjir, cuih kalau baca. Iya, gue udah nyelesaikan generasi berakar, gue udah nyelesaikan novel kemarin Jepang itu si Bengkok, gue udah baca Filsafat Moral, gue udah baca satu lagi itu si Anak Rusa udah kelar. Ngerti kagak maksudnya, ngerti kagak? Kan gue cuma bilangnya kelar baca, Fto. Bukan berarti ngerti ya. Makanya justru kita bikin ini supaya, kan ada Toto yang lagi tergila-gila sama Filsafat, mungkin bisa membantu menjelaskan gitu. Loh, Filsafat maka gak usah dijelasin. Oke lah, Tok. Lu mulailah, Tok. Gimana, Tok? Kenapa gue? Apa gue sih? Loh, di antara kita bertiga buat gue ya, lu yang kelihatannya lagi berminat pada Filsafat gitu loh. Jangan begitu. Gue beli buku ini gara-gara kompon beleduk, racun TikTok hashtagnya, si Stephen. Dia dong yang harusnya bilang. Oh, nunggu beli buku ini. Gue kan dong tentu aja, kan gak ada buku baru apa. Ini Mas Toto bukunya, Mas Fahrudin Pais. Apa tuh Filsafat Moral? Untuk menunjukkan betapa kompornya Stephen nih, Fahne. Tadi sebelum gue mencet rekod, kita lagi ngobrol, dia bilang ada buku namanya Eksistensi Pangkas Rambut Asgar di Kota Bandung, 1950-2016. Masuk keranjang dong langsung. Tapi oke, lanjut Fahne. Jadi kita mau say hello dulu ya, untuk teman-teman pengurus di Masjid Jenderal Sudirman, Panaribit Mizan. Ini luar biasa buku-bukunya Mas Fahiz ya, bisa diproduksi gitu. Keren banget. Salud sama kerja keras semua pihak. Ini buku yang kita bahas hari ini, Filsafat Moral. Baru terbit banget nih, Juli 2024 kemarin, sekitar 236 halaman. Secara umum tuh, ini bukunya membahas empat mode hidup bermoral dari toko dan tradisi yang berbeda. Dan buku ini, buat aku, buku ini bagus ya, buku ini keren gitu ya. Karena bisa kayak sama-sama lagi di belajar gitu, di kuliah gitu. Ya bisa dibilang kayak ikutan ngaji aja gitu. Tentang hidup bermoral tuh kayak gimana sih gitu. Senangnya tuh bisa kayak jadi memperluas, memperluas apa ya, pengetahuan perspektif lah untuk gimana sih hidup bermoral gitu. Dan dari keempat toko yang ada tuh, semuanya keren, semuanya bikin ada poin-poin yang menarik gitu. Tapi yang paling ngena tuh, karena mungkin paling praktis dan paling bisa dilakuin, di tau nih mana pantangan, mana yang ini ya, yang ajaran terakhir nih. Dari Sri Susu Hunan Pakubo 64, dari Serat Bulang Reh. Di Filsafat Kebahagiaan kan, kalau nggak salah, gue sama Steven juga cocok ya. Kita juga suka penjelasan dari... Ki Ageng Surya Mentaram. Ki Ageng Surya Mentaram. Ki Ageng Surya Mentaram. Karena gue tuh langsung menarik perhatian gitu. Karena yang kayak Al-Farabi, yang lain-lainnya gue udah pernah tau gitu. Tapi kali ini gue beda dengan Steven, karena gue justru lebih tertarik sama pemikirannya Hans Jonas. Gue baru kenal tuh, baru tau tuh toko itu gitu loh. Terus-terus, ada lagi, ada lagi, ada lagi fakta yang menarik lagi? Fakta menarik lainnya ya, kayak gimana sih cara mencari guru di jaman now gitu ya. Mas Faiz di buku ini tuh ngasih sekelumit kayak, kalau kamu mau mencari ilmu, berguru gitu kan. Tapi cari guru pun tuh yang kriterianya tuh spesifik yang gini-gini gitu. Yang oh ternyata diingatkan gitu ya. Jangan juga mencari guru yang sembarangan. Mas Toto? Enak. Enak. Lu lagi makan loh kayaknya nih. Ini buku ini ya. Buku ini kan kalau kalian main gue, jadi nggak. Sebenernya kalau mau diselesaikan dalam satu-dua hari sebenernya bisa. Tapi buku ini agak lama gue selesai. Maksudnya, beli itu mungkin 5-6 hari baru gue selesaiin. Karena gue baca ulang-baca ulang gitu ya. Enak aja gitu baca buku Filsafat kayak gini gitu. Karena mungkin dalam bahasa kita sendiri, dalam bahasa Indonesia gitu ya. Pertama itu. Kedua, ya mungkin bahasanya ringkas. Buku ini dari KL, kemarin gue bawa sampai sekarang gue balik ke Singapura. Ini buku kena minyak. Karena apa namanya, sambil gemil gitu ya. Sambil apa, tepesan kopi. Minyak roti. Minyak roti. Ini minyak tahu. Minyak gorengan tahu. Tapi menurut gue gitu ya. Baca buku Filsafat itu selesai jangan bikin pusing gitu. Nah ini salah satunya. Nah mungkin Mas Fahduddin Faiz itu pintar gitu ya. Kalau bagi yang, walaupun bahasanya mungkin kalau kita lihat pengajian buat kita gitu ya. Buat lu, buat gue gitu. Yang kita biasa ngomong cepat. Kadang-kadang ngikutin penjelasan Mas Fahduddin Faiz itu, lambat-ambat sih dia ngomong gitu kan ya. Tapi sebenarnya bahasanya gampang dimengerti. Gue pernah lihat Youtube dia. Satu jam gue dengerin tentang Karl Mark gitu. Keren banget tuh ada di Youtube tuh. Pengajian dia di, ini, pengajian dia di, apa namanya, Masjid, apa namanya, General Sudirman ya. Bener ya? Iya. Itu ada tuh, rekamannya tuh. Walaupun rekamannya secara audio gak begitu bagus sih. Gue kadang-kadang mikir apa gue download dulu terus gue bagusin audionya. Jambing gue dengerin lagi secara erat. Karena agak, ini agak, agak keramit gitu. Karena mungkin tidak direkam dengan cara yang khusus gitu kan. Dengan sejajar untuk derekam. Tapi ya bagus sebenarnya. Nah bukunya seperti biasa, Filsafat sebagian juga bagus. Dia sih menurut gue gak mengklaim bahwa ketika lu baca Filsafat, moral ini lu sudah tahu tentang seluruh Filsafat. Tapi ini sih menurut gue udah merangkum yang bagus ya. Karena pertanyaan kita sebenarnya kalau menurut Filsafat ya. Kenapa? Dan ini salah satu excerpt dia di belakang gitu. Bahwa, coba lihat deh Indonesia yang, ini semoga gak ada yang tersinggung ya. Karena itu di, terus juga di belakangnya. Indonesia tuh kan konon salah satu negara paling religius. Tapi kenapa tingkat tertinggi korupsi di dunia ya gitu kan. Terus ratusan ribu misalnya orang mampu berhaji dan umroh. Tapi problem kemiskinan begitu mengerikan kan. Terus belum lagi kebersihan dan ketetiban di ruang publik. Jadi, apalagi kalau misalnya dia bandingkan mengapa orang kita lebih mudah tertip di Singapura daripada di dunia sendiri. Ya bener juga sih. Orang Indonesia tuh kecuali kalau di luar negara jadi tertip ya. Buang sampah jadi rapi gitu kan. Kalau kita lihat, ikut dah gitu kan. Mungkin Rani yang buat pernah hidup di Jepang. Lihat orang Indonesia begitu ke Jepang. Ya ampun ada sih. Kasus dua kasus juga. Kadang-kadang ada yang nyabutin Sakura juga gitu kan. Kita lihat belakang-belakang. Tapi kan kebanyakan enggak kebaikan gitu. Nah, itu kenapa? Nah, setelah gue baca buku ini. Sebenarnya gue tetap gak bisa nemuin jawabannya juga sih. Tapi, ada satu. Gue lupa di alaman berapa ya. Satu bahwa orang itu punya yang namanya. Apa sih? Apa ya? Moral itu pun punya bandingannya gitu. Misalnya, punya bandingannya. Punya apa ya? Punya timbangannya masing-masing. Gue lupa di alaman berapa. Jadi, orang itu punya pertimbangan moral masing-masing. Dan itu yang menurut gue buku ini salah satunya dibahas gitu ya. Tapi, kalau melihat seperti ini ya. Kalau lu bilang dibanding filsafat kebahagiaan yang dulu. Nah, gue ketika baca tentang Paku Bono keempat ini. Itu juga gue agak pusing malah. Gak tau kenapa. Gue belum ngerti loh. Dibandingkan dengan Seki Ageng Surya Mentaram, penjelasannya Pakuddin Faiz. Buat gue yang Paku Bono keempat ini, super simple. Kalau menurut gue. Gue malah gak mudeng ketika ngomong moralnya di sini. Nah, tapi ketika bicara tentang moral, ketika bicara tentang Imam Al-Ghazali, gue malah dapat sejari segi praktisnya. Dan yang paling enak justru ketika dibahas ketika dia bilang tentang etika sufistik gitu ya. Di halaman ke-171. Bahwa sebenarnya orang yang disebut etika bermoral itu, dia sebenarnya secara praktis punya delapan. Ngikut seperti delapan nabi gitu dia bilang. Ada yang murah. Itu menarik, menurut gue. Ketika orang itu dibutin bermoral, itu pasti dia murah hati, pasti punya ridho gitu. Ridho itu artinya ikhlas gitu ya. Ridho itu artinya sabar, terus juga komunikatif. Nah, coba lu bilang. Orang bermoral kenapa bisa disebut berkomunikatif gitu ya. Kemudian, apa namanya, sampai ada kelimanya, uzlah atau menyepi. Kemudian sederhana seperti nabi Musa. Kemudian pengembara seperti nabi Isa. Dan rendah hati seperti nabi Muhammad. Salallahu alaihi wassalam. Itu yang paling kena buat gue. Jadi, sebenarnya bisa dibilang, ini menurut penafsiran gue ya, toh. Fad, nanti lu tambahin deh kalau ada yang nggak sepakat. Tapi menurut penafsiran gue, filsafat moral ini adalah sambungan dari filsafat kebahagiaan. Karena kan dia bilang bahwa puncak tujuan hidup manusia itu kan ingin bahagia gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan hidup yang baik, hidup yang sesuai dengan tata cara. Dan itu adalah urusan moral. Karena moral itu menurut dia diambil dari bahasa latin, kalau nggak salah yang artinya juga adalah tata cara. Nah, tapi ada satu pertanyaan bagus. Di pengantarnya aja gue udah tergoda gitu ketika Mas Farodin Fais bilang. Kurang lebih dia bilang gini, emang kita udah bermoral? Yakin gitu loh. Emang moral apaan gitu kan? Makanya Mas Farodin Fais tuh ngajak kita untuk melihat pemikiran-pemikiran para pemikir. Yang menarik adalah pemilihan tokohnya. Jadi gue coba bacakan cepat aja. Jadi yang pertama itu Lorenz Kowelberg. Ini dia seorang psikolog dan juga seorang filsuf gitu. Dan dia terkenal dengan teori perkembangan moralnya. Bahkan kalau di buku ini dia bilang, konon kabarnya dia menganalisa atau mempelajari soal teori perkembangan ini dengan memawancari 72 anak yang masing-masing dihadapkan pada dilema moral. Apakah seorang pria miskin boleh mencuri obat untuk anak istrinya? Dan respon itu, respon dari anak-anaknya itu dia pelajari gitu. Terus juga ada Hans Jonas. Hans Jonas ini filsuf Jerman yang dikenal dengan etika tanggung jawab. Gue suka banget nih istilah etika tanggung jawab ini. Dan ini salah satu bagian yang kayaknya gue perlu pelajari lagi deh soal Hans Jonas ini gitu. Soal tanggung jawab itu. Terus ada, seperti disebut Toto tadi, ada Imam Al-Ghazali yang ingin membangkitkan kembali etos moral yang dalam Islam disebut sebagai ahlak. Nah yang terakhir, buat gue yang paling mudah justru dipahami, beda dengan Toto, yaitu Sri Susuhunan Pakubwono IV, Raja dari Surakarta, yang punya komitmen agama yang kuat. Bahkan dia banyak sekali mengambil ulama sebagai penasehat-penasehat dia. Sehingga itu tergambar pada nasehat-nasehat dia untuk para bangsawan gitu terutama. Tapi kemudian ketika dibaca ulang dan menurut Mas Farodin Faiz, ini cocok nih buat nasehat-nasehat untuk kebanyakan dari kita gitu. Nah mungkin pertanyaannya adalah, sisi praktisnya di mana? Kita kan sekarang kalau baca buku gini, sekarang gitu kan, di saat attention span atau terrentang perhatian kita semakin mendek, orang itu akan bilang, udah-udah, oke-oke-oke. Jadi poinnya apa? Maksudnya apa? Jadi sebenarnya buat gue poinnya adalah, kita diajarin untuk mengenal macem-macem bentuk pemikiran tentang moral, yang mudah-mudahan bisa menjadi pemandu kita, baik secara langsung maupun secara tidak sadar, nempel di kepala gitu, untuk membawa kita dalam berinteraksi selanjutnya, dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Itu sih penafsiran gue. Kepan? Iya, iya, iya. Kurang lebih hampir sama ya. Kaget gue, kaget gue ketawa tuh. Gue seneng nih, gue seneng nih kalau ada pertanyaan dosen kayak gitu, bagaimana menurut saudara tentang pendapat si ini dan si ini? Terus jawaban lu cuma gini, menurut saya sama saja titik, padahal soalnya esai. Gue bingung, ini abstikmen tuh masih ada lanjutannya, karena itu jadwalnya lama. Loh, harus ditunggu. Kita tuh, kita bertiga, jadi kita punya sudut, pastinya punya sudut pandang yang beda-beda dong, ya, lanjut-lanjut. Di buku ini tuh kayak merasa dituntun sejengkal demi sejengkal gitu ya, step by step gitu ya. Karena kita nggak bisa langsung bilang, mau dapat praktisnya tuh seperti apa sih. Tapi, mudah-mudahan dari judul bukunya dan preview secara keseluruhan dari Bangrana tuh bisa mengajak teman-teman untuk pengen tahu buku ini dan lihat satu persatu gitu. Dari toko ini ke toko yang lain gitu. Tapi banyak banget pelajaran-pelajaran yang kayak bermakna ya, yang bisa aku bagi di sini juga kayak misalnya, kan di karakter pertama, toko pertama tuh yang dibahas tuh, dibilangin manusia yang berporal baik tuh adalah manusia yang mampu mencapai puncak hirarki aktualisasi diri. Dan ciri orang-orang yang sudah mencapai aktualisasi diri tersebut, yaitu mandiri, realistis, problem solver, selera humor tinggi, menghargai proses. Nah, dari nomor empat tuh langsung aku kebayang, oh ini Bangrana sama Mas Toto nih kayaknya udah manusia yang bermoral baik ya, karena selalu dan selalu kayak pembawaannya humor gitu ya. Fen-fen, kita cuma di empat doang Fen, yang lain kagak Fen. Yang lain kagak, terus-terus-terus. Lalu yang Bangrana bilang juga Hans Jonas tuh kayak ngeri juga ya, kayak misalnya Mas Weiss tuh ngajak kita buat, eh lo jangan berpatokan untuk filsafat, jaman sekarang aja yang diri sendiri doang, individualistis, tapi ngenalin ke kita yang Hans Jonas yang bilang, kita tuh harus preserve bumi gitu ya, apa-apa tuh harus dipikirin, kelak tuh nanti generasi anak cucu tuh gimana gitu ya, itu yang menurut Bangrana tadi kayak menarik ya, yang menarik. Yang keempat tuh yang aku mau tebelin dan aku bukmer tuh, ini kan ada poin bakti sama laku dirakap di halaman, 209. Bakti tuh dibilangin kan kayak gini, berbaktilah kepada lima pihak ya, pertama berbakti kepada orang tua, ayah ibu, kedua berbakti kepada ayah ibu mertua, ketiga berbakti kepada saudara tua, keempat berbakti kepada guru, khususnya guru sejati, kelima berbakti kepada Tuhan. Inilah konsep bakti dalam ajaran Jawa, ya universal ya, kunci kemuliaanmu ada di situ. Jika anda mendapat keridoan dari lima pihak itu, hidupmu akan diberi kemudahan dan kemuliaan, serta jauh dari kesulitan. Amin. Dan melaku tirakat juga menarik ya, melatih diri gitu, dan ini apa kayak pengetahuan yang pengen digali lagi gitu, ada bacaan-bacaan lain, tirakat Jawa gitu, menarik. Kalau gue tuh justru menarik tentang pembahasan lebih di bagiannya Al-Ghazali ya, karena awal-awal mungkin di singgung tentang apa sih namanya, yang namanya etika rasional sama etika religius gitu kan ya, apa tuh gitu kan, misalnya kayak gitu kan, walaupun ujung-ujungnya ada yang bilang sama, tapi gue jadi ingat dan dia juga nyambung menulis sedikit gitu tentang Immanuel Khan. Immanuel Khan itu bilang, kalau orang bermoral, kalau orang supaya bermoral, makanya dia harus rasional, kan gitu kan salah satu atriumnya. Padahal belum tentu loh, kadang-kadang kalau di sini, sebenarnya ini coba di, kalau yang menurut yang gue baca di sini ya, yang gue tangkep gitu ya, justru, enggak juga-juga sih, kalau orang rasional, apakah selalu bermoral? tergantung juga sih ya, orang banyak korupsi itu, pilihan hitung-hitungannya rasional loh, misalnya contoh ya, banget kan, gue korupsi, terus kalaupun gue ketangkep, gue cuma di penjara, sekian tahun, oh duit gue masih banyak, harta gue enggak disita, mendingan gue korupsi, gitu kan, atau gue jadi, atau enggak usah korupsi lah, joki misalnya, tadi gue lagi baca tentang Youtube, tentang joki misalnya, gue jadi joki, kalau ketangkep juga, gue ketangkep cuma sekian, tapi duit gue sekian, dan gue besok-besok juga enggak di blacklist, gue masih tetap jadi, joki apa, SNBTN, apa, joki masuk perguruan tinggi, jadi kenapa enggak gitu, gue buat kayak joki skripsi juga, enggak diapa-apain skripsi gue, misalnya kayak gitu kan, jadinya, sebenarnya, itu orang rasional enggak, menurut gue rasional, tapi ternyata bermolar enggak, ya enggak juga, gitu, nah disitu tuh, di seksinya Al-Ghazali itu, walaupun dia belum bahas tentang Al-Ghazali, itu juga menarik tuh, gitu, ternyata, kalau argumen kedua, misalnya, kita bersandar pada agama, gitu, apa iya agama juga, 100% menyebabkan lu, selalu bermoral, atau beretika, nah, contohnya misalnya, kalau ngomong aturan nih, contohnya begini ya, temen lu butuh duit, gitu, terus lu enggak minjemin, lu dosa enggak? Secara aturan syariah, enggak dosa lu, gue enggak minjemin, tapi beretika enggak, kalau kayak gitu, temen lu butuh duit, enggak beretika kan, kayak gitu kan, maksudnya, nah jadinya, enggak dosa secara formal, tapi secara level etika, harusnya lu kasih dong, kalau lu punya duit, kan gitu, jadi kalau lu selalu beragama secara kaku, karena bergeraknya selalu di level formal, ya, yang itu levelnya masih level dogmatik, masih di dogmatik, ya makanya, atas dikit dong, gitu, makanya ketika, nah kasus-kasus ini sebenarnya dibahas, gitu, gitu kan, tapi kalau misalnya, etika tanpa agama, gimana? salah juga kan, kalau orang selalu jujur, misalnya gitu kan, etika tanpa agama juga akan kehilangan makanan, sama juga gitu, jadi sebenarnya yang penting adalah, kalau yang gue lihat gitu ya, harusnya simbang-simbang aja, makanya dia mengerucut, akhirnya, menjadi filsafat ahlak, gitu, sama Imam Anggul Zali, gitu kan, dia membahas apa yang disebut dengan etika, atau ahlak, menurut gue sih, enggak tahu, menurut lu apa, benar, orang yang berbola itu adalah orang yang beretika, dan orang yang punya etika itu, adalah orang yang punya, ahlak yang bagus, itu aja sih sebenarnya, intinya gitu, Al-Ghazali adalah, satu dari, dua pemikir muslim, yang sangat dihormati, dan menginspirasi pemikir-pemikir barat, satu lagi adalah, Jalaluddin Rumi, dan dua-duanya adalah, ahli tasawuf, atau seorang sufi, itu menarik, gitu loh, makanya gue suka banget, karena sudut pandangnya baru, gitu, dan Pak Faruddin Faiz ini, ngingetin gue, sama, ada, jadi gini, ada masa juga, ketika gue tertarik banget, sama seorang ulama Amerika, dia pendiri, salah satu pendiri, dari sebuah perguruan tinggi Islam, yang terakreditasi, jadi yang pertama kali terakreditasi di Amerika, itu namanya, Zaituna College, dan nama, nama, ulamanya itu, Sheikh Hamza Yusuf, nah, Sheikh Hamza Yusuf, ini gue tertarik banget, karena ketika dia ngomong, dia sering, mengutip Max Weber, terus siapa namanya tadi, yang lu bilang tadi, yang, yang, Immanuel Kant, terus dia ngutip, misalnya kayak, buku-bukunya aja, kalau lu cari di, lu kalau tertarik, coba pelajarin, cari buku-buku yang direkomendasikan, oleh Hamza Yusuf, itu buku-buku yang, temanya Islam itu sedikit, tapi dia, diantara yang dia, dia sarankan itu kayak, Animal Farmnya George Orwell, itu dia saranin, Vyodor Dostoyevsky, Dostoyevsky, Crime and Punishment, terus juga, Marcus Aurelius, yang banyak disebut-sebut, sama Henry Manampiring, di bukunya tentang, filosofi, apa? Teras, filosofi teras, gitu kan, dia juga menyarankan, lu harus baca Alice in Wonderland, itu dia sebut, dalam ceramah dia, gitu loh, dalam kuliah-kuliah dia, nah, itu kemudian, ngingetin gue sama Mas Faruddin Faiz, karena apa? Mas Faruddin Faiz, juga banyak kan, ngutip-ngutip buku-buku, pemikir-pemikir yang, lu ngapain sih, ngutip pemikir-pemikir barat, gitu loh, karena dia, apa namanya, ada di bagian, dia bilang gini, gak mesti, lu harus gak bisa membatasi diri, dengan hanya, pemikir-pemikir yang, lu anggap, sesuai dengan agama, lu pemikir barat, juga membawa hal-hal yang menarik, nah, itu pola-pola begitu, gue ngebayangin ya, apa yang dilakukan oleh Mas Faruddin Faiz, dengan kajian-kajian di Masjid, Jenderal Sudirman itu, sama dengan yang dilakukan oleh, Hamzah Yusuf, dengan mempelajari, atau mengkaji, pemikiran-pemikiran lain, gitu loh, dan bahkan, kenapa akhirnya gue gak pernah lupa, dengan Hamzah Yusuf itu, karena, disitulah pertama kali, gue ketemu, dengan, dua sesi kajian dia, khusus membahas, bukunya Mortimer J. Adler, yang judulnya, How to Read a Book, yang kemudian, menjadi buku all time favorit gue, itu dia, ulas lengkap gitu loh, kayak orang lagi cerama agama, keren banget, itu masih ada di Youtube, lu bisa ngikutin, dan itu bener-bener, sampai gue jadiin MP3, gue ikutin ceritanya, gue ikutin penjelasannya, dan itu membantu gue, untuk memahami, apa namanya, How to Read a Book, dari situ gue berpikir gini, harus banyak dong, orang-orang seperti, Mas Faruddin Faiz, seperti Hamzah Yusuf, yang, bukan hanya sekadar, bercerama, tapi juga mengajak kita, untuk mengenal, pemikiran-pemikiran lain gitu loh, dan supaya kita, kita gak anti, dengan pemikiran lain, kenapa pemikiran lain, itu juga sebenarnya, ada baiknya, bisa kita ambil, yang gak sesuai, ya kita jauhin gitu, kalau gue sih mikirnya gitu, jadi itu yang menarik gitu, nah, nyambung sedikit, ke favorit gue, tadi Toto udah, share favoritnya, Al Ghazali, Steven yang, lu tuh lebih Jawa, lu orang Ambon, tapi Jawa banget, penuh, gitu, tapi gue, gue mau ngulas soal, sedikit aja ya, tentang Hans Jonas, jadi teman-teman bisa baca sendiri, karena, baca ini, sama dengan baca filsafat kebahagiaan, kayak kita lagi ngikutin, ceramah, ngaji filsafatnya, Mas Farwin Faiz, di Masjid Jenderal Sudirman, kayak gitu tuh rasanya, dan bahkan gue curiga, ini sebenarnya materi-materi, ceramahnya, yang kemudian dibukukan, diulang dengan, disusun dengan rapi, bahkan menurut gue, ini kalau memang benar, diambil dari kajian-kajian, di ngaji filsafatnya dia, ini disusun dengan lebih rapi, dibandingkan dengan, buku filsafat kebahagiaan, filsafat kebahagiaan itu menurut gue, tulisan-tulisan itu masih raw, kayak benar-benar, kayak tulisan, dia benar-benar ditranskrip gitu loh, itu kalau menurut gue, kalau ini udah rapi banget disusunnya, nah Hans Jonas ini, yang gue suka adalah, karena dia bilang, kita gak bisa berpatokan terus, pada etika tradisional gitu loh ya, tapi kita harus punya etika masa depan, etika masa depan itu adalah, kita gak mikirin diri sendiri, kita mikirin masa depan gitu loh, dan itu membutuhkan, kerelaan yang lebih berat lagi, bagaimana seorang pemimpin, itu harus bukan hanya mikirin, mikirin masa kininya gitu loh ya, masa sekarangnya, tapi juga harus mikirin masa depannya, bahwa apa dampak dari kebijakan dia, akan berdampak pada, orang-orang yang mungkin, setelah dia udah gak ada, itu akan masih berdampak, itu gue setuju banget, bahkan orang tua pun dia bilang, juga harus berpikiran seperti itu, karena menurut dia, ada dua orang yang, ada dua yang harus benar-benar, berpikiran tentang, etika masa depan, yaitu orang tua, dan negarawan gitu loh, nah ketika gue, baca bagian negarawan ini, gue langsung whatsapp, di grupnya Gepo Buku, gue kayaknya bakal misah-miso nih, tapi mungkin penerjemahannya, harus hati-hati ya, karena kalau sebagai pemimpin gitu, harus membuka masa depan, terjemahannya gimana nih masa depan, gue setelah gak jadi pemimpin, keluarga gue gimana, anak gue harus jadi nih, kayak gitu ya, jangan-jangan ada yang pakai itu, jadi nyiapin anaknya, misalnya jadi pemimpin masa depan, kan ada kayak gitu kan, gak gitu ya, gak gitu ya, ya itu dia, loh itu juga bikin masa depan, gak apa-apa gitu kan, menurut hasilnya gak apa-apa gitu, ya setuju, mungkin itu dari, dari polanya Hans Jonas, itu adalah masa depan dia, sebagai seorang orang tua ya, yang mempersiapkan masa depan, buat anaknya gitu ya, itu kan buat anaknya, buat anak cucu gue gimana, setelah gue gak ada kan ribet, walaupun harus mengacak konstitusi, oke lanjut, terus, gue kan maksudnya, maksudnya gue kalau punya perusahaan, dan gue ntar gimana gitu, iya bener, iya tau, iya tau, iya tau, tenang pun, tenang pun, aman pun, aman pun, aman pun, terus, jadi gitu, jadi, tapi, masalahnya gini, ketika kita memikirkan masa depan, itu kan gak gampang, karena itu membutuhkan pengorbanan kan, logikanya itu, memikirkan masa depan, itu kayak kita buang sampah gitu loh, kita buang sampah di kali, udah larut, apa, udah ke bawah air, kita udah gak mikirin, udah gak keliatan kan, aman gitu, kita gak tau bahwa di hulu, sampahnya itu numpuk, nah itu membutuhkan pengorbanan tersendiri, dan itu yang banyak di, dikritik gitu loh, orang-orang yang, terhadap pemikirannya si Hans Jonas ini, sampai-sampai, nah ini yang bagian favorit gue, Hans Jonas itu, sampai pernah menyarankan, kayaknya nih kayaknya, dia bilang gini, kita perlu benevolent dictatorship, kita perlu diktator yang baik hati, kayak Singapura ya, gue baru mau ngomong, jadi, ini bisa jadi, bisa jadi pertentangan ya, tapi kan, diktator yang baik hati, itu gue langsung, apa ya kayak, almarhum Likwaniw ya gitu, yang Likwaniw itu kan, diktator, tangan besi lah, tangan besi gitu, ya tangan besi lah, karena permahaman tentang diktator, beda-beda, contohnya paling gampang, dalam kehidupan, soal buang sampah aja, diatur sama Likwaniw, bahkan satu-satunya negara, di dunia, yang melarang orang, makan permen karet sembarangan, atau bahkan, bawa permen karet itu, adalah Likwaniw, karena, pernah ada masa, ketika permen karet itu, orang-orang Singapura itu, hobi banget, nempel-nempel bekas permen karet sembarangan, dan itu, menghalangi pintu MRT, yang waktu itu, baru mulai diperkenalkan di Singapura, akibatnya apa, macet, dan akhirnya semuanya terlambat, itu konon kabarnya, makanya, cuing gam, itu, sempat di-ban gitu, istilahnya gitu, jadi kayaknya memang perlu ada diktator, seperti itu gitu, tapi kan masalahnya, ketika kita, bisa berdali, bahwa ketika kita memperkenalkan, seorang benevolent dictator, atau diktator yang baik hati, gak gampang loh, soalnya itu, diktator itu manusia juga, ya betul, nah ini, di halaman 122 nya kan, bilang sama Mas Faiz nih, maka kata Yunus, kalau sistemnya sulit berjalan, bikin sajalah, pasukan khusus, bagian dari diktator yang baik itu, yang bisa memaksa orang-orang, untuk melakukan kebaikan, kira-kira, untuk konteks lokal Indonesia nih, jangan-jangan nanti, pasukan khususnya lagi, lagi-lagi yang, ini ya, yang bermasalah ya nantinya, gimana dong, jadi kita bikin pasukan apa, jadi ke depannya, pasukan orangnya, pasukan kepo, pasukan kepo, jadi cuman ngepoin orang aja, lu siapa sih, kepo aja, hasilnya mah gak ada, cuman hasilnya ngepoin orang aja, oke, itu kurang lebih temen-temen, tentang buku ini, gitu ya, ya selanjutnya, lu harus baca gitu, karena buat gue, ini bukan kajian yang berat kok, bahkan, untuk setiap konsep-konsep itu, Mas Faiz itu menjelaskan, itu gak sampai, gak sampai dua halaman, maksimal dua halaman lah, untuk setiap subtema itu, pendek-pendek, mungkin saran, buat temen-temen yang mau coba baca ini, karena kata-kata filsafatnya itu, udah nakutin duluan sih, iya, tapi filsafat itu sebenarnya, kalau menurut gue, harus dibaca dengan cara yang, apa ya, meletupkan, cara berpikir lu, gitu, kalau menurut gue, jadi gak usah takut, dalam berpikir besar, jadi gak, tapi juga jangan menganggap, bahwa filsafat itu, ada jawaban semuanya, enggak kalau menurut gue, filsafat itu adalah cara lu berpikir, cara lu gak nambil masalah, gitu, ngambil mana yang, karena, kalau kita baca buku ini, sebenarnya banyak kritikan, kritikannya kan, satu argumen, dikritik dengan argumen yang lalu, yang lain, gitu, jadi harus siap dengan itu sebenarnya, kayak gitu. Ya, ini kan, pemikiran filosofis, ini, tentang hidup bermoral, dari para pemikir, aku ngutip kata pengantar, Mas Faiz, ya ini kayak, sebuah, hiktir aja ya, untuk kita, untuk, bisa, memperluas, persepsi, asumsi, tentang, akhlak, tentang moral, gitu, tentang hidup yang, pratika, jadi, jangan, di, bawa, kata filsafatnya dulu, gitu ya, karena ini kayak, kayak, study case aja, gitu. Demen gue, poinnya Steven tadi, lu jangan langsung, langsung, nyangkut ke kata filsafatnya, gitu ya, dan, oke, pada akhirnya, yang bikin gue bener-bener gak tahan, adalah, ketika, apa ya, kita ini gampang banget, ngomong, mengecilkan soal etika, gitu loh, ngomong-ngomong, lu tau gak bedanya etika sama moral? etika sama moral? Gak tau. Hah? Etika sama moral? Apa ya? Ngomong etik sama moral, gitu. Gue soalnya setengah jalan baca buku ini, gue langsung berhenti, dan gue mencari-cari informasi soal, kenapa ada moral, ada kata moral, ada kata etika, gitu. Gue ketemunya begini sih, tolong dikoreksi nih, toh, lu kan sering baca buku filsafat nih. Simple aja, kalau menurut yang gue, penafsiran yang gue, si, gue rangkum gitu ya, moral itu soal good or bad, soal baik atau buruk. Kalau etika itu adalah soal bagaimana kita menerapkan moralitas itu. Etika? Etika itu ya Bang Rani? Itu etika, kalau moral itu soal baik buruknya gitu loh, ajarannya. Kalau itu moral, kalau etika itu soal bagaimana kita menerapkannya, soal moralitas ini, soal yang baik yang buruk ini. Itu, itu makanya, oh gue jadi paham dari pemahaman itu, oh gue jadi paham kenapa, misalnya Hans Jonas ngomongin soal etika masa depan gitu. Dia mulai dengan moralnya dulu, baru implementasinya nih, etikanya harus begini, kayak gitu. Itu menurut pemahaman gue. Tapi, yang bikin gue gemes, dan akhirnya gue ngirim WhatsApp di grupnya Kepo Buku, itu adalah karena gini, gue kesel banget, karena belakangannya kita ngecilin banget etika gitu. Para pejabat di mana-mana ngomong, harus punya etika, harus punya etika, tapi ketika ada satu masalah gitu ya, ya kita sebut ajalah masalah di Mahkamah Konstitusi misalnya, yang bikin gue kesel, karena salah satu kesimpulannya adalah, ini hanya soal penyimpangan etika, dari segi aturan tidak ada yang dilanggar gitu. Hanyanya itu yang bikin gue kesel, men, etika itu buat gue penting gitu loh. Kan si, siapa ya, Al-Ghazali apa yang bilang bahwa, hanya dengan, apa namanya, dengan pengetahuan saja gak cukup gitu, lu harus punya diimbangi dengan yang namanya etika gitu, yang harus diimbangi dengan yang namanya moral gitu, dan juga diimbangi dengan yang namanya agama. Itu, itu yang bikin gue ngomel sepanjang baca buku itu, karena ini harus dibaca, ini harus baca, gitu loh, orang-orang politisi kita gitu loh. Dan enteng kan Ben? Iya, enteng, tapi ini, setelah denger, maafaran Mas Toto, bakalan liatin bab tiga lagi nih. Al-Ghazali. Itu menarik sih, walaupun memang Al-Ghazali itu, ya dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam, tapi di Barat, Ihya Allahmuddin itu udah ditafsirkan macam-macam gitu loh, dan itu menarik gitu, bahkan pemikir-pemikir Barat tuh banyak yang, yang terinspirasi oleh Al-Ghazali, dan juga, Jalaludin Rumi, gitu. Bapak Toto, kalau kita ngikutin gaya pejabat, Bapak Toto, ada kata penutup kah, Pak Toto? Tidak ada. Bilang, oh tidak ada, saya bukan toples. Tapi oke, nyinggung sedikit sebelum pamit, gue setelah selesai baca Filsafat Moral, gue baca satu buku lagi, bagus banget, Anak Rusa Mencari Tuhan. Anak Rusa Mencari Tuhan, oke. Ayo silahkan, saya kasih waktu untuk masukin ke keranjang kuning. Tentu. Steven langsung nih. Tapi ini bagus banget, ini terbitan mizan, ini baru keluar juga, ini baru Mei 2024, cetakan pertamanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan yang menarik buat gue adalah, Anak Rusa Mencari Tuhan ini, dia bilang sebuah novel Filsafat, dan dia pernah meraih anugerah, apa ya, buku, anugerah buku di Belanda, gitu gue lupa namanya apa, untuk kategori novel untuk anak-anak. Novel Filsafat untuk anak-anak. Ini buku yang lu bilang bakal bikin lu nangis itu bukan yang ini, yang satunya? Atau yang ini? Bukan, bukan, bukan. Anak Rusa Mencari Tuhan ini, menariknya adalah karena dia sebetulnya ditulis untuk anak-anak, oleh seorang penulis Belanda, namanya Sabin Wasenberg, dan Kamal Esaban. Yang menarik adalah, setelah gue pelajari, ternyata novel Anak Rusa Mencari Tuhan ini, sebenarnya terinspirasi dari cerita Hai Bin Yaksan, karya Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ini adalah seorang filsuf, dari Andalusia. Jadi dulu di Spanyol itu, ada bagian yang namanya Andalusia, yang memang, apa namanya, mayoritas muslim di situ. Jadi Ibnu Tufail itu menulis, coba deh cari, Hai Bin Yaksan, itu sebenarnya, kalau gue baca ya, dia menginspirasi banyak penulis-penulis besar, banyak filsuf-filsuf, dan pemikir-pemikir barat. Salah satunya misalnya, dia konon kabarnya yang menginspirasi Rudyard Kipling untuk bikin buku The Jungle Story, Mowgli. Dan dia juga yang menginspirasi sebelumnya, dia yang menginspirasi Daniel Defoe untuk menulis novel atau cerita Robinson Crusoe, tentang orang yang terdampar di sebuah pulau terpencil, dan bagaimana dia bisa menyelamatkan diri. Nah, karena si Anak Rusa Mencari Tuhan ini, atau si Hai, nama tokonya itu Hai, itu diceritakannya itu tiba-tiba aja muncul di sebuah pulau terpencil, gitu. Ada beberapa versi, ada yang bilang dia tiba-tiba muncul aja, ada yang katanya dia muncul begitu aja, ada yang dari tanah, segala macem. Dia muncul dan dia dipiara oleh seekor Rusa. Nah, dari Rusa ini dia kemudian belajar tentang kehidupan, dia belajar tentang ketuhanan, dia belajar tentang eksistensi diri dia, gitu loh, segala macem. Sampai-sampai ada terjemahan dari versi barat yang judulnya malah menjudulnya itu kayak filosofia atau autodidak. Apa itu? Gitu loh. Oh, autodidak. Bahwa dia belajar sendiri semuanya, gitu loh. Oke, oke. Ada yang menafsirkan bahwa, oh, ini artinya lo gak perlu agama ya, karena lo belajar sendiri. Enggak, gitu. Karena ternyata justru, dia menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya bisa belajar tentang ketuhanan, karena si Hai ini menemukan bahwa gak mungkin nih apa yang dia lihat nih, rusak yang lahir, terus matahari yang terbenam, segala macam kekuatan alam di sekitar dia, itu bisa jadi kalau tidak ada kekuatan yang lebih besar, yang disebut sebagai, dalam tanda kutip, master. Sebuah novel filsafat. Yes. Sebuah novel filsafat. Centring. Gue belum dengar tuh bunyi centringnya tuh kayaknya. Lebih berat mana dibandingin dunia Sofi? Buat gue lebih ringan ini, karena dia memang dimaksudkan untuk novel anak-anak. Ringan banget, tapi bikin kita mikir gitu loh. Dibuat dengan bahasa yang sederhana, dan terus nanti di akhir-akhirnya itu ada pertanyaan, kayak misalnya, di bagian bab satu tuh, apakah ibu Hai seorang Rusa? Apa itu arti melahirkan? Apa itu cinta? Bisakah kamu berpikir tanpa mempelajari kata-kata dari suatu bahasa? Itu kan konsep-konsep yang sederhana yang mengajak anak kecil untuk mikir. Iya, iya. Melahirkan tuh apa ya? Jadi dia diajak untuk yuk menggali. Kalau dunia Sofi itu kan sebenarnya ingin memperkenalkan pemikir-pemikir filsuf, filsuf-filsuf gitu, tapi lewat penjelasan-penjelasan dari surat rahasia yang dia terima setiap harinya. Betul. Yang dia masuk di kotak surat dia. Itu kalau dunia Sofi. Kalau ini enggak benar-benar diajak lebih dasar lagi, makanya gue enggak heran kalau ini banyak mengilhami pemikir-pemikir zaman dulu untuk juga belajar dari karyanya Ibnu Tufail ini. Atau terinspirasi dari Ibnu Tufail. Enggak heran lah kalau Rudyard Kipling dengan kisah Mowgli-nya itu mirip kan konsepnya kan? Iya, betul. Begitu. Jadi alhamdulillah gue bisa melepaskan empat buku minggu ini dari Raksundoku gue. Yes, yes, yes. Keren, keren, keren. Mari kita bebaskan para buku-buku Sundoku itu. Van, dari minggu ini untuk minggu depan lu lagi baca apa kira-kira? Yang baca minggu ini? Mungkin menyebabkan ini ya, sekarang tuh pemengaruh influencer kayak Ernest Prakasa tuh kan lagi sering nge-tweet, nih lagi baca buku novelnya Tereliya nih, kayak kemarin tuh ada yang terus Labodo Jangan Pintar, terus yang kemarin banget tuh ada katanya endingnya bikin nangis apa gimana gitu ya. novelnya judulnya Pulang gitu. Maka mau dicari gitu. Keren, keren deh. Biar kita juga langsung kepo juga kan. Toto, minggu ini lu mau baca apa, Toto? Atau jangan-jangan lu lagi sibuk lagi dengan perjalanan ke Malaysia? Oh enggak, gue selalu baca buku. Banyak sih baca. Gue pengen nyelesaikan itu manusia sebelum Adam. Oke. Gue kemarin ke Gramedia liat tuh. Cuma gitu gue liat, gue langsung ketawa. Ya Allah, Toto ini bacaannya nih. Sementara gue, gue lagi nyelesaikan, ini sempat gue pending dulu, dan ini judulnya adalah Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring, karya Andreas Kurniawan. Ini bagus banget, dia seorang psikolog yang baru kehilangan anaknya. Makanya gue bilang sama Toto, sama Steven, nanti kalau gue review ini, gue enggak mau ditemenin ya. Enak aja harus dong ya. Harus dong. Udah amat, gue mau baca sendiri. Mau review sendiri. Tapi ini bagus banget, gue bahkan bacanya itu bener-bener pelan-pelan, perhalaman, karena itu bagus banget konsepnya. Karena dia cerita tentang grief, tentang kedukaan, tapi dari sudutnya dia sebagai satu psikolog, yang kedua, orang yang juga mengalami kedukaan karena kehilangan anaknya gitu. Terus, gue nambah satu buku baru. Fen-fen, lu beli dong Fen, ntar ceritain kan bagus apa enggak Fen? Apaan-apaan? Judulnya Taipan, lahirnya para konglomerat. Sebuah kisah sejarah, perjuangan para minoritas, bangkit dari kemiskinan, menembus ketidakadilan. Oh iya, gue pernah lihat tuh, tapi kemarin. Iya kan? Cuman nggak jadi gue beli, pas gue ke Jakarta kemarin. Yang nulis William Yang. Asli gue penasaran, gue sempet udah nimang-nimang bukunya, tapi gue bilang, anjir tebel banget 700 halaman. Masa gue harus nambahin lagi ini, duluan gitu kan? Karena kan lu, buku siapa itu yang novel yang kurah-kurah itu loh, kurah-kurah berjanggut ya? Iya, kurah-kurah berjanggut. Asari, Asari Ayub. Yang tebelnya minta ampun itu kan lu baca juga kan? Baru baca sekilas-sekilas awalnya aja. Nggak lanjut-lanjut. Nggak lanjut-lanjut. Kasihan juga. Iya. Gitu. Oke. Thank you. Thank you banget. Stephen, thank you. Terima kasih. Terima kasih.